Selamat datang di channel Jawara 5 Pada uang kertas pecahan Rp 2.000 emisi tahun 2016 terdapat gambar pahlawan Muhammad Husni Tamrin Muhammad Husni Tamrin lahir di Weltofreden Batavia, daerah sawah besar Jakarta pada tanggal 16 Februari 1894 dan meninggal di Senin Batavia pada tanggal 11 Januari 1941 di usia 46 tahun Muhammad Husni Tamrin merupakan seorang politisi dan tokoh perkenakan nasional di era Hindia Belanda Ia adalah keturunan Belanda dan Betawi namun tidak menyadang nama Belanda dari ayahnya karena sejak kecil telah dirawat oleh paman dari pihak ibu Semasa hidupnya, Tamrin selalu memperjuangkan nasib bangsa agar dapat merdeka melalui jalur parlementer Sebagai seorang anggota Parlemen Dewan Rakyat Bentukan Belanda, ia tidak mau menjadi suruhan Belanda yang menindas rakyat Tamrin selalu berusaha untuk mencarikan beragam solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada masyarakat di bawahnya Walaupun tetap kooperatif dengan Belanda, ia tetap teguh memegang integritas visi Indonesia Merdeka walaupun belum sempat ia saksikan semasa hidupnya Kiprahnya dalam pergerakan nasional, perjuang untuk rakyat, kemajuan masyarakat pribumi, serta tuntutan Indonesia berparlemen merdeka membuatnya dikenal sebagai mat seni si pejuang dari tanah Betawi Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh dari organisasi kaum Betawi yang pertama kali menjadi anggota Dewan Rakyat di Hindia Belanda yang mewakili kelompok pribumi Atas jasa-jasanya, ia dinambatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1964 Namanya juga diberikan menjadi nama-nama jalan, terutama jalan protokol di kota Jakarta yaitu Jalan MH Tamrin